Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hotel yang disiapkan untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR dan staff akan digunakan sebagai tempat alternatif. Hal ini disampaikan Sufmi Dasko soal hotel yang disiapkan bagi anggota DPR ketika harus menjalani isolasi mandiri ketika terpapar COVID-19. Menurut Dasko, hotel yang disiapkan untuk isoman bukan hanya diperuntukkan bagi anggota DPR, melainkan untuk staff dan PNS di lingkungan DPR. Berdasarkan skala prioritas yang pertama, kami menyiapkan lebih dahulu adalah Wisma Kopo di DPR. Wisma Kopo itu adalah fasilitas kepunyaan DPR yang kemudian mempunyai juga banyak kamar. Yang pertama-tama skala prioritas kita adalah apabila kemudian di rumah jabatan tidak bisa. Nah kan ini kan bukan cuma anggota DPR. Ada ASN yang kemudian ngumpul dengan keluarga. Ada tenaga ahli anggota DPR yang juga ngumpul dengan keluarga. Nah kalau kemudian dia sakit COVID-19, kemudian tidak dicarikan tempat kan itu akan otomatis menular. Jadi ini tidak khusus, tolong media dan publik juga menyimak bahwa ini tidak khusus anggota DPR, tapi perangkat DPR keseluruhan. Nah kami prioritaskan Wisma Kopo. Ketika Wisma Kopo itu penuh baru kemudian ada alternatif lain yang disiapkan. Sekretariat Jenderal DPR RI menyatakan tidak ada anggaran khusus yang disiapkan. Biaya isoman di hotel bagi anggota DPR akan menggunakan anggaran yang tidak terpakai, seperti anggaran biaya perjalanan dinas. Kami ini di waktu yang sama juga di kompleks rumah dinas DPR Kalibata khususnya, itu ada anggota-anggota yang menanyakan gitu kok banyak yang positif, kok nggak ditangani gitu ya, isolasi di rumah semacam itu. Karena kan kompleks DPR ini temboknya nempel-nempel gitu ya, kecil-kecil sehingga banyak yang khawatir anak-anak mereka keluar main itu terkena dengan dampak dari air bond gitu ya. Anggarannya memang secara khusus tidak ada ya. Tentu kami nanti akan melakukan revisi-revisi dari honor-honor narasumber yang nggak terpakai, dari dinas perjalanan luar negeri yang efektif secara dugaan asumsi kami sampai akhir tahun sudah tidak terlalu efektif gitu ya. Terkait penyediaan hotel untuk isolasi mandiri, anggota DPR yang terpapar COVID-19 dipertanyakan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi. Sebelum hotel untuk isolasi mandiri, DPR telah meminta perlakuan khusus terkait penanganan COVID-19 mulai dari permintaan tes usap khusus hingga vaksin bagi anggota DPR di tengah kebutuhan yang tinggi dan diperlukan untuk pasien ataupun masyarakat. Yang terbaru ada permintaan ICU khusus dan kini ada pula penyediaan fasilitas khusus untuk isolasi mandiri anggota DPR di hotel berbintang. Rentetan fasilitas khusus anggota DPR ini tentu saja tak muncul secara spontan. Semua itu dilakukan secara sadar dan karenanya tepat jika dikatakan bahwa anggota DPR kurang memiliki kepedulian atau solidaritas dengan warga negara lain yang juga sangat membutuhkan fasilitas yang layak ketika terpapar COVID-19.